Pemirsa ada masih di Ainus Kalsel, mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. PS Barito Putra melaunching squad dan jersi baru. Perkenalan itu dibalui dalam nuansa religi di halaman Masjid Sabila Muhtadin, Banjarmasin. Manajemen PS Barito Putra menggelar launching squad dan jersi baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Acara perkenalan pemain dan kostum tim dibalut dalam suasana religi bersolawat di halaman Masjid Sabila Muhtadin, Banjarmasin akhir pekan tadi. Meski belum komplit 28 pemain resmi diperlihatkan ke publik, termasuk 3 amunisi asing yang baru direkrut tahun ini. Sedangkan untuk jersi sendiri sedikit berbeda dari musim sebelumnya. Walau masih style Eropa, namun warna lebih cerah dan lebih elegan dengan logo sang founder mendiang Haji Abdusamad Sulaiman HB dan hajah Nurhayati di bagian depan jersi. Dalam sambutannya di depan ribuan supporter serta warga Kalimantan Selatan, CEO Klub Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, sepak bola menyatukan semua, tanpa ada perbedaan demi sebuah tujuan untuk mengharumkan nama Banua tercinta. Kita mengejar juara, tapi yang lebih penting ini harus jadi alat memersatu kita semua, persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Tidak boleh ini mencerai berayakan kita, tidak boleh ini mengotak-otakan kita. Olahraga, sepak bola harus mempersatukan kita. Musim ini tim Laskar Antasari banyak membongkar skuad, khususnya amunisi asing yang hanya mempertahankan Murilo. Manajemen segera melengkapi kuota pemain asing Asia sebelum penutupan jendela transfer awal musim. Well, tak sabar menunggu hasil racikan strategi Coach Rahmat Darmawan di lapangan hijau untuk musim ini. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainews melaporkan. Sub indo by broth3rmax